Berdasarkan surat rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang, proses rekapitulasi suara di PPK Labuan untuk sementara dilakukan penundaan. Penundaan pleno rekapitulasi suara hanya dilakukan pada satu desa, karena telah beredar video pembobolan kotak suara satu hari setelah kegiatan pemungutan suara kemarin. Uci Buhori, Ketua PPK Labuan mengatakan, pihaknya menunda pleno rekapitulasi suara untuk desa Kalanganyar dan masih menunggu instruksi lanjutan dari KPU Pandeglang. Berarti belum bisa dipastikan? Belum bisa dipastikan, kita sekarang menunggu keputusan dari Bawaslu. PPK juga memastikan kepada para saksi yang hadir tidak ada pemungutan suara ulang, namun proses rekapitulasi akan dilanjutkan setelah ada perintah dari KPU dan Bawaslu. Dendi Sudrajat, Kabupaten Pandeglang, melaporkan untuk CTV Network.